Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy Mari kita perhatikan dengan lebih seksama Bagaimana kita dapat mengetahui bahwa tubuh kita memproses glukosa sebagaimana mestinya Dan apakah ada kemungkinan untuk kita menderita penyakit diabetes Saya bukanlah seorang dokter dan ini bukan merupakan saran untuk kesehatan Anda Goal saya di sini adalah hanya untuk mengeksplore mengenai hal ini bersama dengan Anda Dan mencoba bersama dengan Anda untuk lebih mengerti mengenai hal ini Jadi mari kita perhatikan apa yang mungkin terjadi setelah kita makan atau minum Garis ini menunjukkan jam atau waktu atau dalam bahasa Inggris hour Sedangkan untuk garis verticalnya, saya akan berbicara mengenai konsentrasi gula dalam darah Atau dalam bahasa Inggris, blood sugar concentration Atau sama dengan glukosa Ketika kita berbicara dengan gula darah, maka sama saja kita berbicara mengenai glukosa Oke saya akan menggambar beberapa titik dalam grafik ini Ini adalah 50 dan unit yang akan kita gunakan adalah miligram per desiliter Nah satuan yang akan kita gunakan adalah miligram per desiliter Agar lebih jelas, kita tuliskan satuannya miligram per desiliter Bagaimana kita dapat menghubungkan antara satuan ini dengan kehidupan sehari-hari Misalkan disini adalah 50 dan disini 100 Dan seterusnya 150 dan 200 Disini kita akan mengisi jamnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Untuk orang normal, ketika mereka tidak konsumsi apapun Untuk waktu dalam waktu yang lama Kita anggap lebih dari 8 jam Jadi gula darah mereka akan berada di sekitar 80 miligram per desiliter Terdapat jarak di sekitar itu Tapi saya ingin menunjukkan kepada Anda Apa yang akan terjadi kepada manusia normal Jadi sekitar 80 miligram per desiliter Gula darah mereka berada di sekitar sini Kita asumsikan ini terjadi di pagi hari Jadi jam pertama adalah jam 7 pagi Pada saat mereka belum mengkonsumsi apapun Dan ini adalah grafik yang menunjukkan Biasa disebutkan pre-prandial 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 berarti sebelum makan Dan setelah makan disebut dengan post-prandial Oke mari kita asumsikan pada jam kedua Orang ini melakukan sarapan Nah jadi di jam kedua ini Orang ini melakukan sarapan Kita tarik garis Nah biasanya pada sarapan akan terdapat beberapa karbohidrat dalam menu sarapannya Karbohidrat ini akan diproses oleh tubuh menjadi glukosa Dan glukosa akan memasuki aliran darah Maka glukosa dalam darah akan meningkat Dan saya pernah membaca sebuah penelitian Kira-kira 45 menit Setelah makan maka grafiknya akan seperti ini Sedangkan pada individu normal Kadar glukosa dalam darah Seharusnya tidak boleh melebihi dari 120 mg per desiliter Dalam hal ini kita asumsikan menu sarapan yang normal Oleh orang normal juga Dalam artian menu yang tidak mengandung gula yang berlebihan Setelah orang yang tidak memiliki penyakit diabetes Setelah 1 atau 2 jam Kadar gula darah akan kembali ke normal Yaitu di bawah 100 mg per desiliter Dan setelah 2 jam gula darah akan kembali ke kadar normal Yaitu sekitar 80 mg per desiliter Jadi ini adalah kadar gula darah normal Yaitu 80 mg per desiliter Sebenarnya tidak harus tepat 80 mg per desiliter 85 mg per desiliter masih bisa dikatakan normal Oke sekarang kita membicarakan mengenai orang yang mengidap penyakit diabetes Apakah itu penyakit diabetes tipe 1 dan mereka tidak mendapat cukup insulin Untuk memproses glukosanya Atau mereka memiliki insulin yang cukup Tapi tubuh mereka tidak sanggup untuk memproses insulinnya Sehingga tubuh mereka tidak dapat memproses glukosanya Kita akan melihat bahwa konsentrasi glukosa akan meningkat Jadi jika suatu saat Anda bangun di pagi hari Dan melakukan tes glukosa darah menggunakan alat yang bisa Anda beli pada potik Dan menemukan bahwa kadar glukosa dalam darah Anda adalah di 140 mg per desiliter Anda harus melakukan beberapa kali tes untuk meyakinkan hasil tersebut adalah betul Dan jika sudah yakin hasilnya benar Maka Anda seharusnya menemui dokter untuk memeriksakan kadar gula Anda Sekali lagi video ini bukan bertujuan untuk memberikan saran medis atau semacam itu Tujuan dari video ini adalah untuk membantu Anda sedikit lebih mengerti mengenai kadar glukosa dalam darah Tapi jika Anda mengalami kejadian tadi bangun di pagi hari dan menemukan tingkat atau kadar glukosa dalam darah Anda 140 mg per desiliter Maka itu menandakan bahwa tubuh Anda tidak memproses gula secara atau sebagaimana mestinya Karena tubuh hanya memerlukan 8 jam untuk memproses gula yang masuk ke dalam tubuh Anda Jadi jika Anda mendapatkan hasil seperti itu Anda harus atau sebaiknya menemui dokter langganan Anda Daerah ini menunjukkan batas gula darah normal sebelum Anda mengkonsumsi makanan Apabila Anda menemukan atau mendapati bahwa kadar glukosa dalam darah Anda melebihi batas ini Maka sebaiknya Anda menemui dokter dan memeriksakan apakah Anda menderita penyakit diabetes atau tidak Sedangkan apabila setelah mengkonsumsi makanan dan kadar glukosa Atau Anda mendapati kadar glukosa dalam darah Anda di atas sekitar 180 mg per desiliter Seperti pada grafik ini Sebagai contoh, kadar gula atau glukosa dalam darah Anda setelah makan mencapai 200 mg per desiliter Sekali lagi itu harus lebih baik Anda jadikan pertimbangan untuk memeriksakan diri ke dokter Pada umumnya jika seseorang menderita diabetes karena tubuhnya tidak dapat memproses glukosa secara baik Maka glukosa darahnya kurang lebih akan terlihat seperti pada grafik ini Jadi kadar glukosa darahnya sebelum mengkonsumsi makanan akan berkisar di 125 sampai 130 Kemudian akan bergerak naik sekitar Maksud saya setelah memakan atau mengkonsumsi makanan akan naik Ke sehingga grafik kadar gula dalam darahnya akan seperti ini Dan tidak akan turun pada seperti halnya kadar gula darah pada orang yang normal Dan orang yang menderita penyakit diabetes Kadar gula darahnya tidak akan turun sampai ke kadar normal yaitu 80 mg per desiliter Jika kadar gula darah dalam tubuh Anda menunjukkan level seperti pada grafik yang saya gambarkan Mungkin Anda hanya perlu untuk menyesuaikan gaya hidup Anda Karena ada kemungkinan Anda beresiko untuk menderita diabetes Garis yang paling atas menunjukkan batas atau kurva dari penderita diabetes Dan pada garis yang tengah Anda harus mulai untuk lebih menjaga kesehatan Anda Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!